Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jen disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mengaktifkan opsi pengembang di HP Infinix GT20 Pro Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng Agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Untuk mengaktifkan opsi pengembang di HP Infinix GT20 Pro Langkah pertama kita bisa masuk ke pengaturan teman-teman seperti ini Setelah kita berada di pengaturan, selanjutnya kita ketuk saja ponsel saya Kemudian di ponsel saya, disini kita scroll hingga ada pilihan informasi versi Nah, kita ketuk informasi versi Kemudian di informasi versi untuk mengaktifkan opsi pengembang Kita ketuk sebanyak 7 kali nomor bentukan teman-teman Seperti ini, kita ketuk 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sekarang Anda adalah seorang pengembang Ini artinya kita sudah berhasil mengaktifkan opsi pengembang di HP Infinix GT20 Pro Tapi kalau misalnya teman-teman sudah mengaktifkan kunci layar Sebelum kita mengaktifkan opsi pengembang, nantinya kita akan diminta untuk masukkan kunci layar Setelah memasukkan kunci layar, maka opsi pengembangnya akan aktif teman-teman Nah, setelah itu kita bisa kembali untuk melihat opsi pengembangnya Kita kembali ke pengaturan teman-teman Kemudian di pengaturan kita scroll hingga ada pilihan sistem Nah, dia ada di pilihan paling bawah sendiri Kita ketuk saja sistem Kemudian di sistem kita scroll hingga bagian paling bawah Nah, di sini ada pilihan opsi developer Opsi developer ini sama dengan opsi pengembang teman-teman Oke, demikian tutorial cara mengaktifkan opsi pengembang di HP Infinix GT20 Pro Semoga bermanfaat kurang lebihnya Saya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh